Kartan ini bisa membuat orang muda untuk menegosikan, bukan tentang belakang dan belakang, tetapi tentang masalah berbeda. Saya Tito, dari Bastra, Indonesia. Saya Muslim. Saya hidup di Cilegon, kota yang paling intolerant di Indonesia. Ada 8.000 Kristian yang tidak dapat menghormati benar-benar sebabkan ban bangunan perubahan oleh pemerintah lokal. Ada juga kebanyakan dialog intrafat, termasuk di institusi edukasi. Saya ingin kota saya menjadi lebih bergaya dan bergaya. Itu sebabnya saya menghormati Bermuk Kartan untuk mengajar orang muda di Cilegon untuk menegosikan mengenai masalah intoleransi, termasuk mengambil mereka dalam pemerintah untuk memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah lokal. Menangkan pelajaran ini akan benar-benar membantu saya dalam proses mempunyai kemampuan. Dengan membuat lebih banyak orang yang bisa menegosikan, akan ada pertolongan yang lebih besar untuk penggunaan kita. Akhirnya, kita bisa memastikan siri bisa menjadi toleran, tetapi kita bisa mencoba melakukannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!